Nah, kasus korupsi selanjutnya ini terkait masih dengan Puskesmas Bungku kemarin nih. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan limo tersangko kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari. Ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi Selaso 29 November 2022. Ini dia pantauan Bang Jack. Lima orang tersangka yakni Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting dan Elvieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari. Pelimpahan sebanyak lima berkas tersangka ini diserahkan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Diketahui pembangunan Puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran tahun 2020 senilai 7,2 miliar rupiah. Progres pengerjaan yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono diungkapkan Polda Jambi hanya mencapai 88 persen saat bulan Desember tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100 persen sehingga menimbulkan kerugian negara senilai 6,3 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung, bangunan tersebut tidak memenuhi kelayakan meski masih beroperasi. Puskesmas bungku beroperasi sejak bulan Juli tahun 2021 lalu, sempat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi massal dan hingga saat ini bangunan tersebut masih digunakan. Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!